Intro Selamat pagi Shalom Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Teraya Pedisi Rabu 8 Maret 2023 Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk mengawali aktivitas kita pagi ini Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa Di pagi yang indah ini ya Tuhan Kami datang menaikkan puji dan syukur Atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu sepanjang malam Hingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berkati kami ya Tuhan Biarlah kami boleh mendengar dengan baik Dan hambami akan memberitakan firmanmu Karena yang kau berkati Biarlah boleh berkata-kata seturuh dan sesuai dengan kehendakmu Bersabdala Tuhan Karena kami setelah siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Bahan bacaan kita hari ini terambil dari Masmur 128 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 Dibawah judul Berkat Atas Rumah Tangga Nyanyian siarah Dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Amin firman Tuhan Yang menjadi tema perlindungan kita hari ini Yaitu keluarga bahagia Bapak Ibu Jumat Tuhan yang kekasih Ada banyak pemahaman di dunia ini Mengenai seperti apa keluarga yang bahagia itu Ada yang memahami keluarga bahagia itu Ketika berlimpah materi Memiliki tabungan yang banyak Tidak pernah ada pertengkaran Dan lain sebagainya Dari sekian banyak pemahaman tentang kebahagiaan itu Sebenarnya hanya dua sifat dari kebahagiaan itu Yakni kebahagiaan yang bersifat sementara Dan kebahagiaan yang bersifat kekal Masmur 128 berbicara mengenai kebahagiaan yang bersifat kekal Jika dalam Masmur 127 Diletakkan dasar pembangunan dalam keluarga Maka dalam Masmur 128 hasil dari keluarga yang tetap berdiri Tentu semua keluarga mengharapkan kebahagiaan Berbagai cara dan upaya dilakukan setiap keluarga Untuk mencapai yang namanya kebahagiaan Tetapi Kenyataannya bahwa tidak pernah ada yang dapat mencapai kebahagiaan Sebagaimana yang diinginkan Karena ketika yang satu telah diraih Pasti akan muncul lagi keinginan untuk mendapatkan yang lain Artinya tidak ada yang dapat menjadi jaminan kebahagiaan di dunia ini Sebab semuanya adalah fanah Satu-satunya kebahagiaan kekal adalah takut akan Tuhan Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Terpujilah Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih atas waktu yang indah Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami pagi ini Untuk membaca dan merenungkan firmanmu Biar layak Tuhan Kami senantiasa menjadi keluarga bahagia yang takut akan Tuhan Dan hidup menurut jalan yang dikendaki oleh Tuhan Karena kebahagiaan yang kekal hanya di dalam Tuhan Bapak di surga Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh Baik yang ada dirawat di rumah Bahkan dirawat di rumah sakit Kena yang pemberkati Mereka semua Berkati makanan dan ubat-ubatan yang mereka konsumsi Perawatan dari keluarga dan para medis Biarlah dari semuanya itu Boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Kami berdoa bagi orang tua Kami para lansia Engkau berkati mereka ya Tuhan Dalam menjalani masa tua Biarlah mereka senantiasa menjalani dengan penuh sukacita Yang asalnya daripada Tuhan Berkati anak-anak kami dalam pendidikan Biarlah senantiasa menuntut ilmu dengan baik Sepanjang aktivitas kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Sekarang berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!